Intro Yoi, halo guys Sebalik lagi bareng gue Oday di channel Kepoin Ewan Dan untuk di video kali ini Ini video yang penting gak penting sih Kalau menurut gue Jadi gue disini akan coba untuk membahas Bendingan pipa atau bendingan selang gitu Ini pipa, ini selang ya Jadi jangan salah ya Gue anggapnya kemarin kayak sama gitu Antara pipa dan selang Pas gue tanya di kios ya Gue nanya selang Ternyata salah guys Ini selang, ini pipa Jadinya gue akan pengen bahas Kedua hal tersebut gitu Dalam melihara ikan ya Dalam kalian punya komunitas tank Komunitas tank gitu kan Tank misalkan yang 1 meter, 2 meter Atau 3 meter Itu perlu memerlukan saluran gitu Nah salurannya bisa menggunakan selang Bisa menggunakan pipa kayak gitu guys Dan gue disini kan punya tank 1 meter ya Ini tank gue 1 meter Komunitas tank gue Dan gue kemarin baru aja mengganti Apa ini namanya? Selang Gue tuh mau ngomongnya paralon Paralon tuh enggak ya Paralon tuh yang lebih gede ukurannya Jadi ini pipa, ini selang Gue tuh udah mengganti Apa namanya tank gue Yang tank 1 meter ini Menggunakan pipa Menggunakan pipa ini Jadi gue akan bahas Kekurangan dan kelebihan Di antara Pipa dan paralon ini Itu tergantung preferensi kalian masing-masing lah Kalian mau menggunakan pipa Atau menggunakan selang Kayak gitu guys Jadi untuk Mungkin untuk kelemahan ya Untuk kelemahan dari pipa Kita akan bahas dulu Untuk kelemahan dari pipa Menurut pengalaman gue Gue pake pipa kemarin Masangin Apa namanya? Masangin pipa ini dengan PH Dengan powerhead Dengan apa namanya? Filter box Box filter Jadi gue disini Apa ya? Nggak pake talang filter yang gimana-gimana Filtrasi yang bagus atau gimana Gue nggak pake sama sekali Gue cuma pake Busa filter Yang dia tuh Kayak dua lapis gitu Ada yang Dia pori-porinya lebih gede Dan yang paling bawahnya Pori-porinya tuh lebih Lebih padat Kayak gitu guys Jadi Kalau misalkan ada yang nanya Soal filtrasi ke gue Bang bahas Filtrasi dong bang Bahas Filtrasinya seperti apa Gitu kan Yang bagus Gue Nggak bisa guys Karena gue pun emang Seadanya Ini tuh guys Jadi gue cuma pake Busa filter Yang dia tuh Kayak dua lapis gitu Jadi yang atasnya tuh Warna hitam Mungkin di kiosk-kiosk ada ya Harganya 15 ribuan Jadi atasnya tuh Dia warna hitam Bawahnya tuh warna hijau Jadinya dia yang atas tuh Lebih Si kepadatan Dari si busanya itu Lebih Nggak padat Tapi kalau yang bawahnya Yang hijaunya Dia biasanya lebih padat Jadinya Mungkin yang Kalau filtrasi yang gue pake Maksudnya Busa filter yang gue pake Itu yang atasnya Dia Buat menyaring kotoran-kotoran Yang Gede gitu kan Nah Yang lebih Kotoran-kotoran Yang lebih kecilnya Yang di bawahnya Seperti itu guys Maaf ya Maaf ya kalau gue bahasnya Kayak belepotan Gue tuh kadang Susah ngomong guys Kayak gitu Jadinya Oh iya Untuk kelemahannya Ini kemana-mana ya Untuk kelemahan Menggunakan pipa ini Kalau gue pake PH yang Kalau kalian misalkan Pake PH yang Seperti yang di belakang gue Ini kan PH gue Kayak gini Jadinya bentuknya Ntar gue tunjukin lah Fotonya Filter yang kayak gini Itu biasanya pas Filter yang dia tuh Cuma di bawah Gini doang Jadi bentuknya Gak ada Kalau gue kan disana Ada kayak penyanggah Gitu nya kan Ada penyanggahnya gini kan Nah biasanya filter yang Dia tuh Kayak di pojokan gitu Yang bentuknya tuh Kayak kotak gitu kan Kayak tabung Nah itu biasanya pas guys Untuk pake Untuk pake pipa ini Tapi kalau yang kayak gini Gak pas Jadinya kalau misalkan Nanti gue liatin ya Dia tuh disana pake Itu guys Pake apa namanya Pake karet Jadinya Si pipa ini tuh Longgar Ketika dimasukkan Ke si PH nya Begitupun ke filter box nya Disini gue pake Karet Jadinya Karet nya buat Apa ya Si pipanya itu Bisa masuk Bisa pas Makanya pake karet gitu Jadinya Si apa namanya Si pipa ini tuh Terlalu gede Ukurannya Diameternya Dibanding Dengan Si apa tuh namanya Si PH sama si filter box nya Jadinya harus pake Ganjelan gitu lah Ya ganjelan Pake karet Seperti itu guys Nah untuk kelebihannya Kelebihan dari pipa ini Dia gak memakan Space yang terlalu banyak Jadinya bisa dilihat Ini lebih lega ya Kalau menurut gue ya Dibanding kemarin yang pake Selang ini Lebih lega sekarang Karena dia Jadinya gue langsung pake Letter L disana Nyambung ke PH nya Terus langsung ke atas Ke atas Disini ada letter L nya Nah disini ada letter L lagi Jadi Gue disini pake letter L Tiga Tiga biji ya Letter L nya Ya gitu sih Jadi cuma Dua sambungan aja sih Cuma dua sambungan Pake pipa ini Jadinya ya Gak terlalu makan space Ini terlihat lebih lega gitu Dan ini Dia warnanya transparan ya Jadi karena Apa namanya Karena background tank gue Dia warna putih Jadinya Kayak gak ada Selangnya kan Maksudnya gak ada pipa ini kan Bukan selang ini pipa ya Kayak gitu guys Jadi Kalau kekurangannya Mungkin agak ribet ya Agak ribet Maka ini ya Agak ribet Ngerangkainya Tapi kalau misalkan PH yang kata gue tadi Yang Kayak bentuknya tabung gitu Itu udah pas ya Biasanya ya Dia langsung tinggal Colok gitu Tinggal masang ke Lubang Outputnya Kayak gitu Namun untuk PH yang Dipake sama gue Itu gak pas ya Gak terlalu pas Jadi harus diganjil Pake karet Dan juga Dia harus dipotong ya Jadi ini Gue beli harganya 5 ribu rupiah Ini panjang 1 meter Jadi dia harganya 5 ribu per meter Kayak gitu guys Dan itu harus dipotong Motongnya gak terlalu Sulit sebenernya Bisa pakai cutter Cutter yang lumayan Tajem lah Kayak gitu Nanti kalau udah Kayak seperempatnya Kepotong Itu bisa langsung Dibelahin Kayak gitu guys Dan ya Agak ribet sebenernya kan Dia perlu ditandain Nama gue Perlu diukur-ukur Biar pas gitu kan Jadi gue kemarin tuh Beli 1 meter Ya udah dibawa Di motor gitu Itu susah sih Jadinya kalau misalkan Jadi gak bisa Kalau misalkan Kayak kemarin gue belinya Gak ada persiapan Ya kalian mau gak mau Harus Ya udah bawa 1 meter aja Kesini gitu kan Ke rumah gitu kan Tapi kalau misalkan Udah memperkirakan Sebelum kalian beli pipa ini Itu bisa dipotong sih Harusnya Di kiosnya Biasanya ada Ada alat motongnya gitu lah Nah itu untuk Pipa ya Jadi Ya kayak gitu lah Penjelasan Atau cerita gue mengenai Kalau menggunakan pipa Kelemahannya Dia agak susah Untuk ngerangkainya Kelebihannya Ya terlihat lebih lega Dan gak Apa ya Lebih 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 rapi lah Intinya Kayak gitu guys Nah sekarang Beralih ke selang Kalau selang ini dia Kelemahannya mungkin Ya dia agak risih ya Agak risih Maksudnya Apa Dia kayak memakan space Lebih banyak Dan kayak keliatan Ini kayak warna biru ya Gue gak tau Ada yang warna Transparan kayak gini Atau enggak Cuman yang gue Biasa temuin Biasanya warnanya Warna biru gini ya Jadinya Ya kayak keliatan Jelek lah Kayak ngalang-halangin Kayak kurang rapi lah Intinya Kalau misalkan Pakai selang ini Namun untuk kelebihannya Dia praktis Untuk digunakan Jadinya biasanya Dia kan bentuknya Kayak Ini itu ya Apa namanya Ini plastik Apa gue gak tau Tapi kayak semacam plastik Gitu ya Jadi dia bentuknya Bisa ngelonggar gitu guys Jadinya Bisa menyesuaikan Untuk berbagai pH yang ada Biasanya kalau gue Yang ukuran Kan ini gue Ukuran tipe yang 1600 pH nya ya Biasanya yang 1200 juga Dia udah pas gitu Nah gue gak tau Kalau misalkan tadi yang pH yang tabung Itu pas atau enggak Tapi emang Kayaknya jarang sih pH yang kayak Itu biasanya pH nya Yang lumayan cukup Gede ya tenaganya Dibanding yang gue Dan itu biasanya Pake pipa Bukan selang kayak gini sih Jadi gitu mungkin guys Pembahasan gue Mengenai Pipa dan Selang ini Jadi ya mungkin Segitu aja video kali ini Pembahasan mengenai Pipa atau selang Gue gak tau ini Penting atau enggak Gitu kan Tapi biasanya Kalau menurut gue Bagian pemula Bagi yang baru tau banget Di dunia ikan hias Miara-miara ikan Itu kalau menurut gue Ya ini Lumayan cukup penting sih Ya gitu aja mungkin Thanks parah Bagi kalian yang udah Nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Share, komen Dan juga subscribe Di channel ini Stay keep up di channel Kepuin hewan Kepuin hewan Kepuin aja Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman Sub indo by broth3rmax Terima kasih.